Intro Kisah Jendral TNI menyapa pasukan pendukung G30S di Monas tapi tak di Gubris Peristiwa Jendral TNI bertemu dan sempat menyapa pasukan pendukung G30S PKI ini terjadi pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965 atau beberapa jam setelah penculikan para Jendral terjadi Jendral TNI yang sempat bertemu dengan pasukan pendukung G30S PKI ini adalah Maraden Panggabean Kelak, Panggabean jadi Panglima Abri di era Soeharto jadi Presiden Ketika itu, saat peristiwa gerakan 30 September meletus di Jakarta awal Oktober tahun 1965 Maraden Panggabean sedang ada di Jakarta dalam rangka tugas Kala itu, Maraden Panggabean sedang memegang jabatan Pangkoanda merangkap Panglima Kolaga II Dwi Kora Mengutip buku, M. Panggabean, Jendral dari Tano Batak yang disusun Dinas Sejarah Angkatan Darat pada tanggal 30 September tahun 1965 Maraden Panggabean sempat bertemu dengan 6 Jendral yang kemudian jadi korban penculikan dan pembunuhan komplotan G30S PKI Ada pun peristiwa bertemunya Panggabean dengan pasukan pendukung G30S PKI diceritakan kembali oleh Matiur Tambunan Istri Panggabean dalam buku, Matiur M. Panggabean, Bunga Pansur dari Bali G, yang disusun Harry Gendut Dalam buku tersebut, Matiur bercerita pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 Sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat saat hawa pagi masih sejuk Ia dan Maraden Panggabean suaminya serta Cilik Riwut tengah menikmati kopi di teras lantai atas Meskoanda Kalimantan di Jalan Blora Menteng, Jakarta Pusat, sambil menyeruput kopi, mereka bercakap-cakap ringan Saat itu, mereka belum tahu ada peristiwa besar yang terjadi beberapa jam sebelumnya yakni penculikan 6 Jendral Hari itu, Maraden dan Cilik Riwut akan kembali ke Banjarmasin setelah menyelesaikan berbagai urusan dinas di Jakarta Selaku Pangkoanda merangkap Panglima Kolaga II, Dwi Kora Maraden memang berelasi dekat, baik secara pribadi maupun kedinasan dengan Cilik Riwut yang menjabat sebagai gubernur Kalimantan Tengah Mereka bertiga bercengkerama santai sebelum berangkat dengan posisi duduk menghadap ke Jalan Sudirman yang ketika itu tampak lengang dan seti Tiba-tiba, di keremangan pagi dari arah Senayan muncul iring-iringan truk militer penuh dengan pasukan yang menuju ke arah Jalan Tamrin Kok, banyak benar pasukan, mau kemana pagi hari seperti ini, kata Cilik Riwut heran Mungkin untuk persiapan latihan hari ulang tahun abri pada 5 Oktober nanti, jawab Maraden Panggabean Setelah itu, ketiganya turun berkemas lalu berangkat dengan tujuan menuju ke lapangan terbang kemayoran Matiur dan Maraden berada di dalam satu mobil dinas Sedangkan Cilik Riwut memakai kendaraan pribadi Tentu, dengan sopir masing-masing, dua mobil itu lalu meluncur ke arah utara Melintas Jalan Tamrin, begitu tiba di bundaran air mancur dan berbelok ke kanan Di sepanjang jalan sisi selatan lapangan Monas atau Monumen Nasional Tampak terlihat banyak personil pasukan TNI AD lengkap dengan persenjataan mereka Dalam posisi siap tempur, kelompok-kelompok pasukan itu mengenakan shawl dan di bahu lengan kiri mereka melekat pita merah Ada apa ini, papi, tanya Matiur kepada Panggabean suaminya Matiur merasakan ada hal yang di luar kebiasaan Entahlah, sahut Maraden yang pagi itu mengenakan pakaian dinas harian TNI AD Melihat keadaan yang agak ganjil itu Maraden Panggabean minta sopir mengurangi kecepatan Lalu ia sengaja melongokkan kepala dengan menurunkan kaca pintu belakang mobil dan berulang-ulang berseru Selamat pagi ke arah deretan pasukan itu Namun, sapaan Panggabean yang merupakan petinggi TNI AD itu tidak sekalipun mendapat jawaban Lenyap bagaikan angin lalu saja Tidak ada balasan hormat dari pasukan TNI tersebut Mengapa pasukan TNI ini tidak berdisiplin? Kata Panggabean setengah menggerutu Karena sapaannya tak digubris Maraden Panggabean meminta sopir kembali memaju kendaraannya Mobil pun lalu menyusuri jalan gunung sehari Tidak berapa lama kemudian, mereka telah sampai di lapangan terbang Kemayoran yang terletak di tengah kota itu Hanya sebentar berada di Kemayoran Matiur yang hanya mengantar suami dan cilik riut Segera kembali ke Meskoanda Kalimantan di Jalan Blora Arloji di tangan Matiur menunjuk pukul 7 waktu Indonesia Barat Melalui rute yang sama seperti ketika pergi ke Kemayoran Istri Maraden itu berusaha memperhatikan lebih saksama keadaan di sekitar Monas Ternyata, masih terus berlangsung konsentrasi pasukan TNI AD dalam kelompok-kelompok kecil Namun, jumlah mereka begitu banyak dan dalam posisi siap tempur Persis di gedung pusat Telkom Tampak sejumlah pasukan berjaga-jaga secara mencolok Sampai akhirnya, Matiur tiba ke Meskoanda tempatnya tinggal sementara di Jakarta Tiba di Mes, Matiur dilapori oleh pembantu Mes bahwa tadi ada putri DI Panjaitan Yang merupakan keponakannya datang mencarinya dan butuh dia untuk datang ke rumah DI Panjaitan Pembantu Mes juga memberitahu jika DI Panjaitan ditembak diculik Dengan panik, Matiur meluncur ke rumah DI Panjaitan Kakak iparnya, di sana, ia melihat kengerian bekas penculikan Darah berceceran di mana-mana, di rumah DI Panjaitan Matiur bertemu dengan anak-anak Panjaitan dan kakaknya Mari ke yang tak lain istri dari DI Panjaitan Anak-anak dan istri Panjaitan dalam keadaan terguncang dengan peristiwa mengerikan yang baru saja terjadi Masih di kediaman DI Panjaitan Matiur lantas ingat keluarganya sendiri yang berada di Banjarmasin Pikirannya galau dan kacau Ia teringat suaminya, Maraden Panggabean Ia gundah dan resah Sampai dimanakah Maraden dan apakah suaminya telah mengetahui peristiwa itu? Lalu bagaimana keadaan anak-anaknya di Banjarmasin? Bagaimana kalau kejadian yang sama menimpa Duma dan adik-adiknya di sana? Apakah mereka dalam keadaan selamat? Oh Tuhan, mohon pertolonganmu Matiur berdoa dalam hati Tuntunlah diri saya dan kemana saya harus pergi minta bantuan Untuk menghubungi suami saya Maraden Panggabean Sekaligus memberitahu bahwa DI Panjaitan telah meninggal ditembak oleh Tentara, kata Matiur dalam hatinya Lalu setelah dirasa cukup Dengan hati yang lulu hancur Matiur berpamitan kepada Marike dan anak-anaknya Karena hatinya pun resah dengan kondisi suami dan anak-anaknya di Kalimantan Matiur pun mencoba mencari cara untuk dapat mengetahui apakah suami dan anak-anaknya selamat di Banjarmasin Lalu terlintas untuk menghubungi Omar Dhani Matiur pun beranjak dan mencoba menuju kediaman Omar Dhani yang cukup dekat Karena juga terletak di kawasan kebayoran baru Ia berpikir bisa minta bantuannya untuk menghubungi Maraden dan mengetahui keadaan anak-anaknya Pertimbangannya, Omar Dhani sebagai menpangau pasti memiliki alat-alat perhubungan yang lengkap Dan dapat melakukan komunikasi dengan pesawat terbang dan lapangan terbang manapun di tanah air Di samping itu, Marsikal Omar Dhani sebagai menpangau merangkap Panglima Kolaga Memang membawahi Maraden selaku Panglima di wilayah Kalimantan Bahkan, pertengahan September atau dua minggu sebelum terjadi peristiwa G30S Omar Dhani sempat mampir dan bermalam di rumahnya di Banjarmasin Akan tetapi, setelah mobil meluncur di jalan raya Tiba-tiba Matiur seperti mendengar ada bisikan agar ia tidak menuju ke kediaman Omar Dhani Dengan mendadak Matiur mengubah rencana yaitu lebih baik menemui Komodor Leo Watimena Yang kebetulan juga dia kenal dengan baik Matiur pun meminta sopir untuk memutar ke arah Halim Perdana Kusuma Ada pun pertimbangannya, kurang lebih sama Yakni bahwa Komodor Leo Watimena adalah perwira operasi Kolaga Dan tinggal di Halim Perdana Kusuma Sehingga ia bisa segera menggunakan fasilitas komunikasi Untuk mengontak Maraden dan menanyakan keadaan anak-anak di Banjarmasin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax